Halo teman-teman, welcome back to my youtube channel, Ingrid Kasprisela. Salam dari Bumi Rafflesia, jangan lupa buat yang baru gabung, untuk like, subscribe, serta aktifkan loncengnya. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, hari ini aku bersama tanaman hias Delosperma, dan ini salah satu jenis tanaman sekulen dan dia berbonggol. Teman-teman bisa lihat, unik dari bonggolnya itu ditanam dari biji. Nah teman-teman, hari ini aku akan tunjukin proses aku pindahin dari anakan si Delosperma. Pertama-tama, aku akan jelasin dulu si Delosperma-nya. Tanaman hias si Delosperma ini, dia memiliki bentuk caudek atau bentuk akar yang bisa ditampilkan sebagai keunikannya. Nah, teman-teman, ini juga dia berbunga, warnanya putih. Aku tunjukin, ini adalah calon bunganya. Apakah terlihat si Delosperma ini? Nah, yang putih ini teman-teman, ini adalah calon dari bunga si Delosperma. Nah, jadi dia berbunga warna putih. Nah, si Delosperma ini cocok dia kena panas dan kena hujan. Dia suka sekali, dan ini bisa kita siram setiap hari. Nah, teman-teman, hari ini aku akan tunjukin pembibitannya. Pembibitannya itu dari biji. Kalau kita dari biji, dia akan menghasilkan anakan seperti yang di bawah ini. Nah, aku akan ambil salah satu anakan dari si Delosperma yang sudah jadi. Nah, teman-teman, apakah kelihatan ini adalah anakan dari si Delosperma yang kalau kita membutuhkan dia dari bentuk caudeknya? Nah, ini anakannya. Dan aku juga jual bibitnya kalau teman-teman ada yang mau beli. Atau teman-teman ada yang berminat untuk mengadopsi yang sudah jadi seperti ini juga boleh? Oke, harganya juga tidak mahal. Harganya hanya berkisaran Rp50.000 sudah berbentuk caudek. Unik sekali, teman-teman, tanaman ini. Dan aku pernah lihat juga si Delosperma ini. Kalau dia kena panas, itu warnanya akan berubah ke orange. Akan aku tunjukin seperti ini, teman-teman. Nih, jadi dia lebih orange warnanya. Jadi, dia mengikuti berapa banyak sinar matahari yang dia dapat, dia akan semakin orange. Nah, teman-teman, jadi biji Delosperma ini kalau kita tidak bibitkan, dia akan bebas terbangan seperti ini. Nah, di tanaman Sensifera Farigataku ini, dia banyak sekali anakannya. Dan itu akan aku pindahin satu-satu ke tray-nya. Di sini aku sudah siapkan tray untuk pembibitan, jadi nanti tinggal perkembang biakan dia di situ. Oke, teman-teman, kalian ikutin ya. Aku pindahin beberapa anakan si Delosperma. Pertama-tama, akan aku pindahkan si Delosperma ini. Kalau aku memindahkannya, dia yang sudah dua daun. Jadi, tidak semuanya akan aku pindahin, teman-teman. Ini aku dapatkan lagi. Aku suka keunikan dari si Delosperma ini, dia memiliki bunga yang unik dan cepat sekali perkembang biakannya. Kalau teman-teman ada yang berminat, boleh kabarin aku ya. парah. Atas. Atas. selamat menikmati 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 bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati